Ya kurang lebih dua minggu kita lakukan kerjasama dengan Sat Lantas Pores Mojokerto Kota bersama dengan disub Kota Mojokerto 115 ya rata-rata didominasi oleh knalpot Brom ya langgarannya knalpot Brom dan ini kita lakukan seterusnya nanti ketika memang masih membandel kita lakukan penindakan berikutnya yang juga akan dilakukan perlakuan yang sama dengan cara memproses hingga ke persidangan selesainya ya kendaraan itu knalpotnya disita dan pengendara agar melengkapi knalpot tersebut dengan yang standarnya baru bisa mengambil kendaraan tersebut disamping memperlihatkan STMK dan DTKB selain knalpot Brom yang digunakan kita juga memperhatikan kelengkapan yang sesuai dari spesifikasi teknis lainnya seperti spion kemudian speedometer ban yang menggunakan ban kecil dan pelak yang juga tidak sesuai dengan standarnya ya ini cenderung digunakan cirinya sebagai kendaraan balapan liar intinya tadi walaupun dia kendaraannya roda dua yang sport ataupun yang biasa yang tidak sport itu harus memiliki kelengkapan spesifikasi teknis yang sesuai dengan standarnya ketika itu tidak diindahkan atau diabaikan maka kita lakukan tindakan rupa penilangan dan penyitaan terhadap knalpot itu sendiri kenalpot Brom yang digunakan kita juga memperhatikan kelengkapan yang setnya kita lakukan penyitaan selanjutnya akan dimustahakan nah seperti itu selamat menikmati selamat menikmati